Pada tahun 1943, Pondok Santren Mambau Lulung Bata-Bata didirikan oleh Raden Kihaji Abdul Majid Putrad Raden Kihaji Abdul Hamid bin Isbad Dalam jumlah santri mencapai 700 Pada saat itu, Mengaji masih menggunakan sistem sorogat dan masih belum bersifat formal dan Raden Kihaji Abdul Majid wafat bertempatan tanggal 6 Syawal 1364 Hijriah Setelah itu, Pondok Santren Mambau Lulung Bata-Bata mengalami kekosongan kebumin binan hingga 2 tahun dengan adanya beberapa sebab Pada tahun 1959 Masehi, Raden Kihaji Abdul Qadir pulang dari Mekah untuk melanjutkan kebumin binan akan tetapi tidak berlangsung lama karena pada tahun yang sama bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1959 beliau dipanggil ke Rahmatullah dan menyebabkan kekosongan kepemimpinan untuk kedua kalinya Untuk melanjutkan kepemimpinan, keluarga besar Pondok Santren Mambau Lulung Bata-Bata meminta kepada Raden Kihaji Abdul Majid yang selama 12 tahun bermukim di Pondok Pesantren Nurul Aparur Banyuangi untuk pulang ke Pondok Pesantren Mambau Lulung Bata-Bata hingga beliau berkenal. Kepemimpinan beliau berlangsung sekitar 26 tahun sejak 1959 sampai 1986. Selama kemimpinan beliau, Pondok Pesantren Mambau Lulung Bata-Bata mengalami perkembangan begitu pesat utamanya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan belajar-pengajar. Pada tahun 1959, beliau mendirikan Madrasa Ibtidaiyah yang akhirnya pada tanggal 21 Mar 1978 diresmikan menjadi salah satu penyelenggara pendidikan formal. Kemudian beliau berinisiatif untuk mendirikan lembaga formal sebagai bidang lanjutan Madrasa Ibtidaiyah. Akhirnya pada tahun 1970, Madrasa Sanawiyah didirikan dan pada tanggal 15 Februari 1985 resmi menjadi lembaga formal. Selanjutnya, Madrasa Ibtidaiyah didirikan secara formal pada tahun 1977 yang diperakarsai oleh Raden Qiyai Haji Abdul Hamid, putra sulung dari Raden Qiyai Ahmad Mahfud Zayyadi. Dan pada tanggal 12 Ramadhan 1407 Hijriah, Raden Qiyai Haji Ahmad Mahfud Zayyadi dipanggil ke Rahmatullah dan dilanjutkan oleh Raden Qiyai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfud Zayyadi sampai pada saat ini. di masa kepemimpinan beliau mendirikan sekolah menengah kejuruan yang bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2012 resmi mendapatkan surat izin penyelenggaraan sekolah swasta.